Kita akan bicara mengenai konfigurasi politik jelang reshuffle kabinet dimana terakhir informasinya rekomendasi dari Rawat Konsolidasi Nasional Partai Golkar bahwa ada indikator untuk menjadi partai pendukung pemerintah. Nah bagaimana kira-kira peta politik Indonesia jelang reshuffle kabinet jelit 2 yang rencananya sudah tercium bau-baunya gitu sebentar lagi. Kita akan bahas bersama dengan Mas Philips Firmonte, Direktur Eksekutif dari CSIS. Selamat pagi. Dan juga Mbak Eva Kusumasundari, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi. Mungkin saya akan ke Mbak Eva terlebih dahulu melihat begitu banyak gonjang-ganjing saat ini. Tangkapan dari PDI Perjuangan seperti apa? Gonjang-ganjing sudah lama Mbak. Ya kita prinsipnya memperkuat ya bagaimana menjadi partai pendukung secara efektif. Karena bagi kita kesuksesan Pak Jokowi itu adalah kesuksesan dan peluang bagi kita untuk menang 2019. Jadi concern kami bagaimana pemerintahan ini berhasil gitu. Oke. Dan dengan menyikapi gitu rencananya penambahan koalisi partai pendukung pemerintah seperti PAN sudah merapat. Dan kemudian Gokar menyatakan bahwa ada indikasi akan merapat juga bagaimana dari PDI Perjuangan? Tentu kita terbuka sekali ya. Karena memperkuat dukungan di parlemen itu penting bagi kami ya. Dan bagi Pak Jokowi juga. Tapi semuanya terserah kepada Pak Jokowi tentu saja. Apalagi kalau kemudian bergabungnya minta kursi ini kan sangat tricky bagi Pak Jokowi mungkin. Dan kita terbuka dan kita melihat dinamika perkembangan nantinya seperti apa. Oke. Dari Mas Philips begitu. Bagaimana nih kalau misalnya melihat survei CSIS terakhir kan memang di bulan Oktober 2015. Dimana dikatakan 52,7 persen responden mengatakan perlu dilakukan reshuffle begitu. Kalau tanggapan Anda? Jadi begini saya kira ada perbedaannya. Itu kan pandangan publik. Sementara reshuffle sendiri itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi presiden akan mempertimbangkan baik kinerja menterinya atau kebutuhan dari reshuffle tersebut. Nah ini bedanya saya kira dengan reshuffle yang sebelumnya adalah yang dulu itu tekanan dari partai politik atau orang-orang yang ingin reshuffle adalah ada basisnya. Yaitu waktu itu ekonomi Indonesia rupiah lagi naik. Faktor-faktor ekonomi agak buruk waktu itu. Jadi ada semacam pretextnya lah. Yang hari ini saya kira murni tekanan politik. Karena ada partai-partai yang ingin masuk ke dalam KIH gitu. Jadi kita sebetulnya menurut saya Pak Jokowi dan Pak JK menurut saya harus lebih bijak dan lebih hati-hati dalam mengakomodasi tekanan untuk melakukan reshuffle ini. Karena boleh jadi dia jangan-jangan tidak menyelesaikan masalah. Kalau misalnya asumsinya adalah kinerjanya kurang baik dan lain-lain tapi karena alasannya lebih politis. Nanti orang baru yang masuk ternyata gak lebih baik dari orang yang mau diganti. Kan itu jadi gak menyelesaikan masalah sama sekali gitu. Tapi kalau menurut Anda prediksi yang ada ke depan langkah dari presiden akan ke arah mana?